Selamat ketemu lagi Saya akan menyampaikan Belajar bersama mengenai Pengantar POS yaitu Point of Sales Sebagaimana Kita ketahui bahwa POS Adalah Metode penggabungan perangkat keras Dan perangkat lunak Yang Membentuk Sistem Itu adalah kumpulan Dari Sesuatu yang Berkumpul berkaitan Satu sama lain, bekerja sama Untuk menentukan suatu tujuan Kira-kira seperti itu Jadi Mengenalkan tentang POS Dan fasilitas yang digunakan Dan bagaimana membangun POS Jadi ini video berseri Untuk ke depan Semoga tidak Bosen Pertama adalah Metode penjualan dan Pembelian Yang terjadi sekarang adalah Ada beberapa metode Yang awal adalah Yang awal adalah konvensional Yaitu Pertemunya penjual dan pembeli Seling berinteraksi Mereka melakukan transaksi jual beli Dan konvensional itu dilakukan secara manual Pencatatannya Di mana transaksi dilakukan Ini berbagai macam Ada di pinggir jalan Di rumah Di warung Pertokuan Atau kesepakatan keduanya Karena bisa saja di kolam Bisa saja di kandang sapi Karena Yang dijual sapi Misalnya Itu berlangsung sejak dulu Kalau dulu tidak pakai uang Bisa Pembayaran dengan menggunakan garam Atau penjualan dengan menggunakan Perak Atau menggunakan emas Yang penting Antara penjual dan pembeli itu sepakat Kalau tidak sepakat ya Kurang tahu Nanti bentuknya seperti apa Intimidasi atau permalingan Saya juga tidak tahu Kemudian metode pembayaran Bisa dilakukan secara kes Maupun lainnya Nah misalnya kredit Yang jelas adalah Kesepakatan bersama Karena Itu Dua Pihak Keuntungan metode ini Adalah pembeli dapat melihat langsung Dapat memilih barang yang Mau dibeli Jadi Karena mungkin yang dibelikan banyak Misalnya Ada tumpuan baut disana Bautnya itu Yang dipilih Yang dipilih mana saja Itu kan pembeli tinggal memilih Ataupun kalau di pasar ada terong Terongnya dipilih Kemudian Minta Ini berapa ini berapa semuanya Misalnya ada kopis Wortel Kacang panjang Dan sebagainya Itu dikumpulkan Jadi satu Nah kemudian Terjadilah Namanya jual beli Risiko kecurangan dapat Diminimalisir Ini salah ini Mini Ini Kemudian Saling menjaga kepercayaan antara Penjual dan pembeli Karena yang satu kianat Misalnya Maka cukup banyak sekali itu Atau mungkin Tidak jadi beli Kerugiannya Sekalanya lingkupnya sangat terbatas Karena bisa saja Hanya pada lingkungan tersebut Misalnya di pasar Ya di pasar itu Kalau sekarang kan lain Bisa satu negara Bisa satu kabupaten Bisa Negara yang lain Kemudian Kerugiannya adalah Skala lingkup terbatas Lokasi yang diperlukan Misalnya ada toko Nah Nah Tanya sama izin Itu perlu modal yang tidak sedikit Kemudian metode Selain konvensional Adalah digital Digital ini Ada yang Offline Artinya tidak terhubung Tidak terhubung Ke internet Antara penjual dan pembeli Masih bertemu Namun Prosedur pencatatan Masih Atau sudah menggunakan Komputerisasi Meskipun demikian Jaringan penjual Dapat sering berinteraksi Artinya Penjual ini Mempunyai Misalnya Sebuah toko Mempunyai cabang-cabang Cabang-cabang Itu offline Dalam hal melayani Tetapi Dalam satu jaringan Itu Masih bisa Mengejak barang Transaksinya Harian Lapor yang seperti apa Itu di toko-toko Yang Skala-skala Menengah Ke atas Itu masih Berlangsung Dan itu Sifatnya Online Offline Offline Maksudnya Offline Tidak Pembeli Tidak Langsung Bisa Mengakses Artinya Ini hanya Diakses oleh Penjualnya Saja Oleh toko-toko Tertentu Misalnya Toko chat Si A Misalnya Nah Pusatnya Di Jakarta Di masing-masing Daerah Itu ada Ada Apa namanya Perwakilan Nah Mereka Terhubung Suatu jaringan Entah Pakai internet Atau Pakai apa Tapi Mereka Saling Terhubung Nah Saling Mengajak Laporan Penjualnya Bagaimana Selesnya Bagaimana Atau Bisa Toko Furniture Misalnya Jadi Ada Desain Desain Dari Daerah Yang Pembelinya Itu Meminta Desain Seperti Ini Misalnya Itu Dari Toko Daerah Dikirim Ke Pusat Sekarang Model Seperti Itu Saling Digunakan Dan Masing-masing Itu Bisa Menggunakan Cloud Misalnya Atau Penyimpanan Yang Bisa Di Akses Oleh Semua Ataupun Masing-masing Orang Bisa Menambah Mengurangi Dalam Suatu Laporan Kemudian Yang Semi Online Penjual Dan Pembeli Bertemu Tidak Secara Langsung Pembeli Memajang Barang Dan Jasa Yang Dijual Pembeli Kemudian Menghubungi Dan Melakukan Transaksi Dengan Cara Yang Disepakati Bersama Misalnya Seorang Konsumen Mau Membeli Sepatu Misalnya Di Sebuah Web A A A B Nah Dia Melihat Toko Ini Jenisnya Ini Mau Dibeli Nah Itu Kemudian Melakukan Telepon Atau Lewat Chatting Atau Media Media Lain Yang Pembayarannya Bisa Disepakati Bersama Dan Itu Membangun Kepercayaan Yang Lumayan Maka Risikonya Nanti Ada Kalau Model Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Dari Online Itu Adalah Penjual Dan Pembeli Dipertemukan Oleh Media Yang Dikelola Oleh Pihak Ketiga Ini Banyak Mulai Marah Ya Ada Beberapa Satu Dua Tiga Empat Lima Media Marketplace Yang Cukup Besar Di Indonesia Itu Jadi Pembeli Jadi Ada Pihak Ketiga Pihak Ketiga Itu Menggunakan Media Untuk Meng Meng Kapling 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 Lahan Supaya Penjual Barang Itu Mau Mengiklankan Di Sana Dengan Foto Gambaran Keterangan Kemudian Penjual Pembeli Yang Mau Membeli Itu Dengan Melihat Foto Nah Dia Cukup Menekan Tombol Beli Barangnya Apa Kemudian Tombol Beli Jumlahnya Berapa Nah Kemudian Pihak Market Price Itu Memberikan Kabar Kepada Penjual Bahwa Ada Yang Beli Setelah Ada Yang Beli Kemudian Pembeli Berkirim Uang Diterima Oleh Pihak Ketiga Pihak Ketiga Ngebari Penjual Bahwa Duit Sudah Dikirim Maka Yang Menjual Ini Akan Mengirim Barangnya Kepada Pembeli Setelah Barang Diterima Pihak Ketiga Memberi Kabar Bahwa Barang Sudah Sampai Baru Kemudian Uang Bisa Dicairkan Oleh Pihak Pembeli Model Seperti Itu Keuntungan Metode Digital Pelayanan Lebih Cepat Laporan Lebih Cepat Dan Lebih Teliti Karena Antara Data Satu Dengan Data Yang Lain Terhubung Misalnya Penjualan Hari Ini Antara Jam 8 Sampai Jam 9 Itu Berapa Jam 9 Sampai 10 Itu Berapa Jadi Selama 24 Jam Itu Ada Laporannya Jadi Tiap Jam 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 Ramai Itu Mana Saja Jam Jam Yang Sepi Itu Mana Saja Tanggal Yang Ramai Itu Berapa Tanggal Muda Misalnya Kemudian Tanggal Yang Sepi Itu Kapan Setelah Berjalan Beberapa Bulan Beberapa Tahun Nanti Akan Ketemu Oh Ini Loh Setelah Ketemu Maka Ada Metode Metode Lain Pengambilan Keputusan Misalnya Ada Best Buy Ada Diskon Ada Diskon Per item Ada Diskon Per barang Maksudnya Ada Diskon Per nota Nah Itu Pelayanan Selain Itu Juga Pelaporan Karena Yang Dibutuhkan Manajemen Tingkat Atas Itu Adalah Pelaporan Untuk Pengabilan Keputusan Yang Angka Datang Demi Kemajuan Usaha Yang Online Online Dapat Seperti Itu Cuma Disini Keuntungannya Adalah Jangkauan Lebih Luas Karena Setiap Orang Bisa Mengakses Promosi Menjangkau Bisa Lebih Luas Tentunya Prospek Penjualan Menjadi Lebih Banyak Keuntungan Untuk Pasar Online Jangkauan Di samping Jangkauan Lebih Luas Barang Jasar Ditampilkan Dalam Untuk Foto Hubungan Antara Pembeli Dan Penjual Dipertimbangkan Misalnya Dari Respek Positif Atau Feedback Pembayaran Pengeriman Dilakukan Bihak Tiga Sehingga Penjual Dan Pembeli Tidak Terlalu Report Nanti Tinggal Biaya Dibebankan Kepada Pembeli Atau Begitu Juga Untuk Penjual Nanti Dibebankan Untuk Berbagai Promo 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 Tentunya Itu Merupakan Kebijakan Mereka Kekurangan Kekurangannya Adalah Bentuk Fisik Di sisi Penjual Memerlukan Lokasi Tempat Yang Lebih Luas Untuk Memajang Dagangan Tentunya Kalau Memajang Barang Yang Besar Besar Memerlukan Barang Yang Besar Orang Memajang Kulkas Lain Dengan Memajang Pakaian Anak Kecil Misalnya Untuk Yang Yang Kulkas Tempat Lebih Besar Kalau Yang Pakaian Pakaian Anak Kecil Dengan Tempat Yang Sekian Bisa Menampung Beberapa Kodi Misalnya Nomor Dua Memerlukan Modal Yang Lebih Banyak Karena Berbagai Macem Karena Bisa Di Di Disini Adalah Bagian Makanan Disini Bagian Sembako Kemudian Tidak Tidak Tersedia Lokasi Di Daerah Daerah Rumah Biasa Misalnya Karena Cenderung Lokasi Itu Ada Di Daerah Yang Kota Karena Di Tengah Atau Di Pinggir Kota Atau Dekat Keramaian Karena Dengan Mengeluarkan Barang Mengeluarkan Modal Yang Tinggi Yang Besar Maka Dia Untuk Bagaimana Dengan Cepat Mengembalikan Barang Karena Ada Banyak Sekali Biaya Biaya Post Post Yang Harus Dibayar Untuk Online Gambar Dipajang Untuk Lebih Menarik Sehingga Tingkat Kebetalaian Terhadap Suatu Produk Masih Diragukan Karena Dengan Orang Memasang Foto Maaf Foto Dengan Kamera Yang Sekarang Gambar Yang Biasa Bisa Menjadi Lebih Menarik Nah Itu Masalahnya Jika Orang Melihat Foto Yang Indah Kemudian Barang Aslinya Itu Lain Sekali Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Foto Itu Timbul Satu Kekecewaan Maka Dia Bisa Komplain Kalau Komplain Ya Nanti Yang Ruki Banyak Pembeli Ruki Penjual Ruki Kemudian Banyak Penipuan Sehingga Kebetalaian Orang Menjadi Berkurang Penipuan Itu Berbagai Macam Ada Yang Sudah Transfer Ternyata Orangnya Melarikan Diri Ada Yang Sudah Transfer Yang Banyak Tapi Barang Yang Dihirim Kurang Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Misalnya Itu Juga Termasuk Penipuan Karena Jauh Orang Biasanya Jauh Kalau Dekat Ya Mending Toko Atau Warung Sebelah Kalau Barang Barang Yang Jarang Ada Di Toko Sebelah Kita Itu Ya Mau Tidak Mau Misalnya Beli Misalnya Totscreen Apa LCD Di Warung Warung Sebelah Itu Belum Tentu Ada Disediakan Kemudian Siapa Yang Menggunakan Bos Biasanya Ya Supermarket Ini Untuk Penjualan Retail Skala Besar Minimarket Retail Skala Kecil Menengah Minimarket Pun Kalau Banyak Menjambur Dalam Satu Bagian Bagian Itu Nanti Menjadi Besar Nah Ini Yang Diakali Para Para Pembawa Modal Memecah Mecah Uang Itu Untuk Disebar Di Beberapa Daerah Untuk Membuat Minimarket Jadi Di Samping Pajak Untuk Mengakali Berbagai Macem Tapi Itu Pikiran Jelek Kalau Pikiran Positif Namanya Juga Usaha Dan Itu Juga Mendukung Suatu Program Program Pemberataan Atau Bengkel Kemudian Kooperasi Apotek Destro Kalau Operasi Kooperasi Yang Biasanya Ada Simpan Pinjam Ada Barang Barang Yang Kecil Kecil Itu Di Rangkai Nanti Menjadi Besar Ada Yang Jogok Misalnya Komputer Nah Dia Belinya Misalnya Mone Bot Ini Kemudian VGA Kat Disini Kula E Terus Power Supplenya Kemudian Monitornya Nah Itu Terus Masing Masing Apa Namanya Masing Masing Barang Itu Kan Ada Kodenya Masing Masing Itu Dirakit Menjadi Satu Jadi Nanti Satu Barang Karena Menjadi Satu Barang Maka Kodenya Juga Akan Beda Karena Jualnya Bukan Dalam Bentuk Pertelan Tapi Dalam Satu Paket Nah Itu Namanya Paket Berikutnya Metode Penggunaan Ini Bisa Standalone Standalone Itu Komputernya Cuma Satu Tapi Bisa Juga Lebih Dari Tapi Tidak Terhubung Kedalam Jaringan Kalau Di Beberapa Daerah Itu Ada Toko Yang Kecil Itu Komputernya Cuma Satu Yang Jaga Ya Pemilik Itu Barang Ya Skala Ukuran Misalnya 8 Meter Kali 4 Meter Itu Cuma Dipegang Sendiri Tapi Dia Menggunakan Software Post Kemudian Jaringan Dalam Skala Kecil Atau Sempit Jaringan Dalam Skala Besar Dan Luas Contoh Untuk Supermarket Mini Supermarket Atau Mini Market Ini Tampilan Tampilan Jadi Ini Adalah Harga Yang Tertera Kemudian Barang Ini Di Input Nanti Keluar Harga Kasir Akan Menginput Banyaknya Jumlah Berapa Kemudian Disini Ada Sub Total Dari Harga Dikalikan Banyaknya Biasanya Harga Seperti Ini Harga Untuk Satu Harga Ada Beberapa Misalnya Toko Pakaian Itu Dia Tidak Satu Harga Bengkel Tidak Satu Harga Karena Ada Harga Untuk Bengkel Ada Harga Untuk Grocer Tidak Kemudian Kalau Sudah Selesai Ini Baru Totalnya Keluar Nanti Jumlah Totalnya Untuk Koperasi Contohnya Ada Nomor Anggota Nama Dan Alamat Misalnya Nanti Setelah Selesai Keluar Apa Metode Yang Digunakan Apa Tunai Apa Non-tunai Uang Uang Mukanya Berapa Atau Cicilannya Berapa Itu Nanti Ada Model Yang Lain Misalnya Yang Akan Dibahas Di Video Yang Lain Proses Yang Berjalan Di Supermarket Atau Minimarket Kalau Minimarket Tentunya Tidak Ini Sepertinya Italase Ada Disusun Barang Disini Italase Ini Italase Jadi Nanti Pembeli Itu Masuk Kedalam Suatu Toko Lewat Pintu Itu Langsung Ke Italase Dia Memilih Barang Dengan Sendirinya Melewati Jalur Jalur Ini Setelah Selesai Artinya Setelah Selesai Maka Dia Akan Melujuk Ketempat Kasir Untuk Melakukan Pembayaran Setelah Pembayaran Selesai Baru Keluar Sini Ada Gudang Seharusnya Ada Pintu Ada Gambarnya Kemudian Secara garis Besar Pengunjung Datang Masuk Pintu Mengarah Ke Italase Pengunjung Membeli Barang Yang Dibeli Pemilihan Barang Terdapat Pada Italase Yang Sudah Ada Pergrup Misalnya Makanan Kosmetik Sabun Dan Sebagainya Setiap Barang Sudah Ada Kode Namanya Barcode Berisi Kode Nama Barang Dan Harga Selesai Memilih Barang Pengunjung Membawa Barang Yang Dibeli Ke Kasir Di Kasir Biasanya Akan Ada Antrian Kalau Jam Sibuk Nah Ini Bisa Diantisipasi Dengan Kasir Yang Lebih Dari Satu Kasir Akan Mengambil Barang Bawaannya Dan Memasukkan Kode Barang Ke Komputer Nah Ini Biasa Terlihat Di Minimarket Atau Supermarket Jika Barcode Jelas Maka Nama Dan Harga Langsung Muncul Jika Tidak Jelas Maka Dia Itu Dia Akan Laporan Ke Manager Nah Ini Untuk Menampilkan Nama Barang Kalau Kode Barcode Kodenya Tidak Muncul Maka Diketik Suatu Tanda Misalnya F3 Atau F2 Nanti Muncul Entry Untuk Memasukkan Nama Barang Nama Barang Sesuai Akan Dimasukkan Kedalam Barang Yang Dipili Jika Barang Yang Dipilih Tidak Ada Maka Kasir Akan Melakukan Pending Pending Itu Artinya Kem Kem Mana Pembeli Selanjutnya Yang Tadi Itu Dibiarkan Dulu Untuk Menyelesaikan Persoalan Itu Karena Kalau Antiran Banyak Tidak Ada Pending Nanti Report Nanti Harus Menunggu Transaksi Pembeli Yang Bermasalah Itu Nanti Nunggu Ini Selesai Keburu Nanti Diomelomeli Sama Pembeli Yang Lain Jika Harga Terdapat Banyak Perbedaan Terdapat Perbedaan Maka Kasir Dan Manager Nanti Memberikan Biar Semua Terang Nanti Ditentukan Harga Yang Terbaru Adalah Ini Misalnya Karena Kulaannya Naik Atau Kulaannya Turun Ini Harga Yang Kemarin Belum Di Update Misalnya Jika Semua Barang Yang Dibeli Sudah Masuk Kedalam Pembelian Maka Pengunjung Melakukan Pembayaran Kalau sudah Pembayaran Maka Uang Akan Diserahkan Kemudian Kelebihannya Sisa Pembayaran Akan Diberikan Kepada Pembeli Jika Uang Tidak Cukup Maka Kasir Dapat Membatalkan Pembelian Untuk Barang Tertentu Artinya Kasir Dapat Menghabus Barang Yang Yang Lain Artinya Ini Ada Otorisasi Bahwa Kasir Itu Diperbolehkan Untuk Mengedit Pembelian Sebelum Terjadi Penyimpanan Toh Walaupun Sudah Terjadi Penyimpanan Kedalam Database Ya Tetap Nanti Ada Keterangannya Jika Jumlah Pembelian Melebih Jumlah Tertentu Dan Perlu Otorisasi Nah Ini Kasusnya Biasanya Orang Ada Maksimal Pembelian Nah Ini Kalau Ada Agen Misalnya Agen Itu Si Dia Kula Aneng Toko Itu Nah Itu Diberi Pelafon Oh Dia Itu Si B Ini Maksimal Beli 5 Juta Nah Kalau Melebih Dari 5 Juta Nah Maka Konsultasi Sama Manager Karena Biasanya Itu Pembelian Apa Namanya Kredit Harus Dikasih Pelafon Oh Si B Ini Melebih Dari Pelafon Tunggu Dulu Saya Konsultasi Tunggu Gitu Jika Terdapat Diskon Maka Diskon Akan Muncul Pada Total Pada Daftar Pembayaran Mengurangi Jumlah Total Jumlah Total Kemudian Diskon Kalau Ada Voucher Belanja Misalnya Ada Voucher 200.000 Dibelikan Apa Saja Uang 50.000 Habisnya 250 Yang 200.000 Itu Dihandal Oleh Voucher Nanti Di input Jumlah Pembayaran Dikurangi 200.000 Sebesar Nilai Voucher Yang Masuk Jika Kelebihan Uang Maka Sisa Uang Dikembalikan Kepajar Pengunjung Nah Ini Adalah Prosedur Front Office Setelah Semua Sesuai Dengan Kondisi Barang Uang Dan Kesepakatan Masing-masing Maka Pembeli Dapat Keluar Dengan Membawa Hasil Belanja Ini Secara Gambaran Gambarannya Ini Berupa Plocat Yang Nanti Akan Saya Bahas Di Video Yang Lain Karena Ini Pembuatannya Juga Lumayan Kalau Dibahas Ini Nanti Tambah Bengkak Nanti Waktunya Samary Samary Garis Besarnya Di Front Office Itu Di Supermarket Atau Mini Market Harga Bersifat Satu Harga Ini Secara Umum Kalau Di Kalau Di Koperasi Itu Atau Di Ada Yang Memang Supermarket Itu Mereka Juga Menjual Untuk Untuk Dijual Kembali Kukulaan Carot Ini Dan Tidak Ada Harga Penawaran Tantuk Atau Krosir Kalau Memang Ada Tertentu Jadi Ini Tidak Saat Apa Istilahnya Saat Aturannya Harus Seperti Itu Tidak Tiap Tiap Toko Itu Warung Itu Juga Mempunyai Aturan Yang Yang Berbeda Beda Artinya Memang Tergantung Pemilik Pengaturannya Dia kan Yang punya Modal Yang punya Usaha Jadi Orang lain Tidak Berhak Untuk Mengatur Bahwa Ini Harus Satu Harga Ini Ini Bisa Dinyang Nah Itu Orang lain Tidak Bisa Mengatur Hanya Mungkin Bisa Memberikan Masukan Perupasaran Kalau Keputusan Terserah Mereka Apa Haknya Orang lain Mengatur Gitu Diskon Dapat Berupa Diskon Peritem Kalau Peritem Itu Misalnya Kaos Khusus Yang Merek ABC Misalnya Itu Diskon 5000 Atau 10 1000 Per Dari Tanggal Sekian Sampai Tanggal Sekian Kalau Yang Jin Misalnya Oh Jin Itu Diskon 20% Misalnya Tapi Khusus Yang Merek Ini Khusus Ini Dari Tanggal Sekian Sampai Tanggal Sekian Peritem Pertotal Bayar Itu Biasanya Memang Ya Tetap Ada Di Toko A Misalnya Kalau Nanti Beli 1 Juta Nanti Dapat Diskon 5% Misalnya Kalau Beli 2 Juta Dapat Diskon 1% Misalnya Atau Persen Persen Yang Lain Itu Biasanya Untuk Promo Dapat Digunakan Metode Seperti Itu Kasir Dapat Mengubah Harga Tanpa Kasir Dapat Mengubah Harga Harus Dengan Ejen Manager Ini Karena Apa Kaitannya Sama Kebijakan Berulang Kali Kalau Kebijakan Itu Memang Kalau Kasir Mengubah Harga Semaunya Itu Siap Siap Saja Usaha Itu Ruki Kecuali Barang Barang Tertentu Misal Beras 1 Kilo Kalau Yang Ejeran Ternyata Misalnya 1 Kilo Itu 11 Ribu Misalnya Dia Cuma Dapat Bawa Uang 10 Ribu Maka Jumlahnya Di Apa Diubah Kalau Misalnya Barang Itu Tape Misalnya Nah Dia Dan Diperlukan Suatu Kefleksibelan Bahwa Harga-harga Untuk Masing-masing Barang Itu Bisa Diubah Kalau Tempe Misalnya Tempe Harganya Sekian Ini Sudah 3 hari Masuk Sekian Atau Ini Sudah Seminggu Masuk Sekian Padahal Tempe Mau Dijadikan Untuk Makan Ikan Ikan Ya Kan Itu Untuk Kebijakan Walaupun Memang Bisa Diretur Ya Tapi Kan Aturan Aturan Tiap Usaha Itu Kan Lain Nah Itu Awal Dari Pengantar Saya Untuk Front Office Kemudian Untuk Back Office Bisa Di Video Yang Berikutnya Dari Saya Cukup Sekian Kita Ketemu Di Video Berikutnya Oke Terima Terima kasih.